Bapak 222 Hadis ke-1234 Al-Abi'aqiyyah Qala Dakhaltu ana wa masrukun Ala a'isya ta'ratiyallahu al-humma Faqala laha masrukun Rajulani min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kilamu ma na ya'lu l-khayra La ya'lu anil khayru Ahaduhuma yu'ajir al-maghrib wal-ikhtara Wa'l-akharu yu'akhir al-maghrib wal-ikhtara Faqala Man yu'ajir al-maghrib wal-ikhtara Qala Abdullah Faqala Hakadha kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ayasna Rahul Muslim Dari sahabat Abdiyatiyah Radiyallahu al-humma Abdiyatiyah Al-Wada'in Alhamdulillah Beliau melewatkan hadis Dari sahabat yang lain Abdillah bin Mas'ud Abu Musa Sahabat Tapi mendapatkan hadis Dari sahabat yang lain Kebanyakan sahabat Menerima hadis Bukan dari Nabi langsung Tapi dari sahabat yang lain Termasuk sahabat Abdiyatiyah Beliau berkata Aku masuk Aku dan Mas'ud Kepada Aisyah Radiyallahu al-humma Beliau ini Masruk bin al-Ajda bin Malik al-Hamdani Panggilannya Abu Aisyah al-Kufi Seorang yang Sikot dan faqih Rajin ibadah Muhdorong Sebutan untuk orang yang Mengalami hidup di masa jahiliyah Tapi sekaligus Islam Kata Abu Atyah Aku bersama Masruk Bertamu kepada Aisyah Radiyallahu al-Hamdani Radiyallahu al-Hamdani Masruk berkata Radiyallahu al-Hamdani Radiyallahu al-Hamdani Radiyallahu al-Hamdani Selalu senang Mengerjakan kebaikan Hampir tidak pernah Absen Mengerjakan kebaikan Kebaikan Yang diajarkan oleh Rasul Layaklu al-Hair Tapi dua orang sahabat ini Ada perbedaan Salah satunya Selalu menyegerakan Maghrib dan buka puasanya Wal-akhiru sebaliknya Satunya lagi Agak menunda Maghrib dan buka puasanya Kata Masruk Dua orang sahabat ini Sama-sama sahabat yang demen Dengan kebaikan-kebaikan Tapi dalam hal Maghrib dan buka puasa Dua sahabat ini Ada perbedaan Yang satu Senantiasa menyegerakan Satunya lagi Agak menunda Fakorat Berkata Aisyah Pada Masruk Man yu'ajlul maghrib Baul iftar Siapa sahabat yang Selalu menyegerakan Maghrib dan buka puasanya Kalau ada yang kata Masruk Abdullah Sahabat Abdullah Yaitu Masruk bin Mas'ud Fakorat Aisyah pun kasih komentar Itulah Yang dilakukan oleh Rasulullah Selalu Menyegerakan Maghrib dan buka puasa Disini ada hal yang Perlu kita Telah Sita Esa Tidak Nomentari Sahabat Yang mengakhirkan Yang menunda Maghrib dan buka puasanya Beliau tidak katakan Pada sahabat Yang selalu Mengundurkan Maghrib Dan buka puasanya Dia bid'ah Dia menyalahi sunnah Beliau tidak katakan begitu Yang beliau Komentari Sahabat Yang selalu Menyegerakan Maghrib dan buka puasanya Kata beliau Hakada Kana Rasulullah S.A.W Seperti inilah Seperti itulah Yang diperbuat oleh Rasulullah S.A.W Kira-kira Kenapa Sahabat Yang menunda Maghrib Dan buka puasanya Oleh Aisah Tidak dikatakan Dia bid'ah Dia menyalahi sunnah Kalau orang sekarang kan Banyak yang Siapapun Yang menyalahi sunnah Bid'ah Langsung diserang Aisah Enggak Kira-kira Kenapa Apakah Setiap Tidak Menyegerakan Buka puasanya Itu pasti Bid'ah Karena Perintah Nabi Kita tahu Di hadis-hadis Sebelumnya Perintah Untuk Menyegerakan Buka Tapi Ternyata Kata Masyruk Ada salah satu Sahabat Nabi Ini Sahabat Yang baik Layak Lu'adil khair Sahabat Yang selalu Senang Mengerjakan Kembaikan Nyaris Enggak Absen Mengerjakan Kembaikan Tapi Sahabat Itu Sering Menunda Nagrib Dan Buka Puasanya Sahabat Yang sering Menunda Ini oleh Siti Aisah Enggak Dikomentari Sahabat Yang selalu Menyegerakan Itu yang Dikomentari Dengan Dikuatkan Dengan Beliau Katakan Seperti Inilah Yang dikerjakan Yang dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Waihi 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 Boleh Jadi Siti Aisah Tahu Bahwa Mereka Yang Menunda Ruka Puasanya Itu Tidak Otomatis Budak Meskipun Menyegerakan Diperintahkan Mereka Yang Tidak Menyegerakan Justru Menunda Tidak Otomatis Budak Karena Ada Hadis Sohe Yang Membolehkan Untuk Tidak Buka Sampai Waktu Sahur Ini Oleh Bahasa Rasul Wisol Yang Dibolehkan Puasa Dari Terbit Fajar Sampai Maghrib Masih Lanjut Dibolehkan Yang Maksimal Sampai Waktu Sahur Waktunya Sahur Makan Jamah Dan Allah Ya Maiz Maiz Dan Hadis Sohehnya Itu Riwayat Imam Ahmad Imam Bukhari 1762 Dan Imam Abu Dawud An Abi Sa'id Al-Hadri Radiyallahu Anhu Dari Sahabat Abi Sa'id Al-Hadri Radiyallahu Anhu Sama'an Nabi Sallallahu Al-Fatih Wa Yahu Bahasa Abul Sa'id Pernah Mendengar Langsung Nabi Sallallahu Al-Fatih Bersabda La Tuas Sallu Kalian Jangan Menyambung Puasa Kalian Puasa Sehari Dua Hari Tiga Hari Kali 24 Jam Wisong Atau Bahkan Dua Kali 24 Jam Gak Ada Buka Gak Ada Saur Saur Di Awal Nanti Bukanya Di Akhir Jangan Kalian Mewasol Menyambungkan Puasa Kalian Fa'ayyukum Ida Arada Ayyu Wasolah Falyu Wasil Hattas Sehari Kalau Tuh Ada Diantara Kalian Yang Mau Menyambung Ngewisol Puasa Kalian Maka Wisollah Sampai Waktu Saur Nantinya Begitu Maghrib Gak Buka Lanjut Oleh Rasul Dikasih Dispensasi Sampai Waktu Sawai Sahabat Jawabat Emun Ketika Aku Tidur Ada Yang Masih Makan Kepadaku Rasul Enggak Sebutkan Siapa Belajar Di Malaikat Wasabi News Kini Ada Juga Yang Ngasih Minum Kepadaku Walaupun Aku Tidur Hadis Ini Hadis Ini Awalnya Larangan Menyambung Puasa Wisoll Tapi Selanjutnya Jika Ada Diantarkan Yang Ingin Menyambung Puasa Kalian Maka Silahkan Sambung Tapi Maksimal Sampai Waktu Sawai Ini Hadis Ini Dililai Ruh Satun Wa Ibah Dispensasi Dan Kemubahan Saja Bukan Sunnah Sunnah Tetap Begitu Maghrib Buka Itu Sunnah Ini Dispensasi Untuk Orang Yang Mungkin Benar Benar Masih Kenyang Pada Lodang Maghrib Silahkan Lanjut Maksimal Sampai Waktu Sawur Ada Orang Yang Gak Laper Laper Banyak Juga Yang Sebaliknya Sebentar Laper Sebentar Laper Jadi Hadis Ini Bukan Kesulahan Tapi Ruh Soh Dan Dibahat Dispensasi Dan Pembolehan Bukan Pengajuran Yang Pasti Menyambung puasa Seutuhnya Seharian puasa Dilanjut malam Juga puasa Besok Siang Puasa Lagi Itu Tidak Boleh Puasa Wisol Sedangkan Wisol Kalau Waktunya Buka Tetap Buka Besok Puasa Lagi Terus Tiap Hari Puasa Itu Tidak Disebut Wisol Dan Itu Boleh Walaupun Dukan Yang Terbaik Jamah Dan Allah Ya Buka Jadi Dari Komentar Sida Aisyah Terhadap Dua Sahabat Nabi Satu Selalu Menikir Rakan Barri Dan Buka Puasanya Satu Sebaliknya Mengakhirkannya Yang Dikomentari Oleh Sida Aisyah Cuma Yang Menyekerakan Yang Mengakhirkan Yang Menunda Tidak Dikomentari Apalagi Dengan Komentar Kelas Dia Bid'ah Dia Menyalahi Sunnah Bahkan Sahabat Yang Mementari Bid'ah Terhadap Perlaku Orang Lain Tidak Lantas Dia Melarang Sahabat Yang Dinilai Bid'ah Langtus Dicegah Tidak Boleh Melakukannya Sahabat Abdullah Bin Umar Pernah Dengan Dengan Ketus Menyebut Orang Yang Boleh Tidak Hadis Adis Liwayat Imam Bukhari 1775 Imam Muslim 3096 Al-Mujjahid Al-Mujjahid Dari Seorang Ulama Tabi'in Mujjahid Al-Mujjahid 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 Ketika Kami Masuk Ternyata Di Dalam Sudah Ada Sahabat Abdullah Bin Imam Al-Mujjahid 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 Duduk Di Sisi Masjid Yang Nempel Dengan Kamar Al-Mujjahid Wa'idhahna Sunyus Sallu Latul Masjidi Solat Duhat Nggak Lama Datang Orang Orang Masuk Masjid Mereka Mengerjakan Solat Duhat Kalau Kata Menjahid Fasa'al Nahu An Solat Duhat Kalau Kami Tanya Sahabat Nabi Abdullah Bin Umar Itu Perihal Mereka Mereka Yang Datang Dari Rumah Masjid Sengaja Untuk Solat Duhat Fakala Jawaban Ibnu Umar Bid'akun Itu Bid'akun Jadi Ibnu Imar Ibnu Umar Menilai Mereka Yang Sengaja Dari Rumah Sengaja Datang Kemasjid Untuk Solat Duhat Itu Bid'akun Tapi Belum Sebatas Ngomong Bid'akun Belum Tidak Melakukan Tidakan Lain Dengan Mengusir Mereka Nggak Boleh Bid'akun Solat Duhat Masjid Solat Duhat Di Rumah Enggak Kira-kira Kenapa Itulah Saya Cocok Dengan Kesimpulan Ulama Kita Bid'ah Itu Tidak Mutlak Semuanya Haram Imam As-Safi'ai Belum Boleh Jadi Orang Pertama Yang Membuat Kesimpulan Mawafafafafassunnata Fawabin'adun Mahmudatun Amawafafassunnata Fawabin'adun Badmumatun Bit'ah Yang sejalan Dengan Sunnah Itu Bit'ah Yang baik Yang tidak Sejalan Dengan Sunnah Itu Bit'ah yang tercelah kesimpulan Imam Shafi'i itu enggak kerasa kurus enggak asal kesimpulan sudah pertimbangkan bagaimana para sahabat Nabi meneliti menyimpulkan marasalah bid'ah jadi Imam Shafi'i bukan orang pertama yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk bukan orang pertama bisa ada orang yang pertama mengatakan hal itu, sahabat Umar Ibn Khattab R.A sahabat Umar ketika beliau mengadakan sholat tarwe berjamaah terlaksana diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'af dengan beragak beliau mengatakan nikmatil bid'ah buhati sebaik-baik bid'ah adalah ini beliau tidak tahu bukannya tidak tahu sabda Nabi berjamaah 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 itu bukan tidak tahu hadis itu tahu tapi ketika selanjutnya beliau menyimpulkan sebaik-baik bid'ah adalah ini itu menunjukkan bahwa dalam kesimpulan beliau tidak semua bid'ah itu sesat ada orang-orang sekarang yang dengan entengnya menganggap imam syafi ini salah ketika menyimpulkan bid'ah itu ada yang baik ada yang tidak baik yang Rasul ucapin bid'ah tiap-tiap bid'ah sesat yaudah bid'ah itu cuma satu kata mereka ketika mereka ditanya bagaimana dengan ucapan Omar bin Khattab sebaik-baik bid'ah adalah ini mereka tidak berani menyalahkan Allah akhirnya kata mereka yang dimaksud itu bid'ah lugu biyah kalau begitu itu bid'ah ada berapa lugu biyah dan syar'iyah berarti ada dua juga cuma beda istilah mereka pakai istilah itu bid'ah syar'iyah haram bid'ah lugu biyah ini yang boleh dua juga kesimpulannya